Jadi memang mereka dapat satu wadah di mana mereka bisa bertukar info, mereka bertukar informasi, saling memperbaiki, memberikan masukan, dapat masukan dari juri, dapat masukan dari teman. Ya menurut saya sangat positif dan ini agenda yang sangat-sangat bagus ya. Mereka walaupun masih muda sekali, mungkin masih ada yang SD, masih ada yang di bawah 10 tahun, cuman memang semangat bermusiknya tinggi sekali. Dan dengan adanya Hammer ini mereka jadi punya satu wadah untuk itu tadi, memperbaiki diri, dapat teman baru, dapat komunitas baru, ya menurut saya sangat positif ya, keren sekali. Sejarah Hammer Drum itu dimulai dari tahun 2013 ketika saya bertemu dengan dua teman saya. Kita bertiga ketemuan, terus kita ngobrol. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin Hammer ini lebih ke idealis saya, yang direalisasikan sama Mas Usil dan Mas Edong. Karena kita semua itu kan adalah drummer ya, jadi obrolannya itu ya seputar drummer, seputar drum gitu, equipment drum gitu. Nah dari mulai situ, kita sepakat bikin Hammer Drum Course, kursusan khusus drum. Dan pertama kali mulai kompetisi, sebenarnya cukup lama ya dari awal berdirinya Hammer sendiri. Hammer berdiri satu tahun di 2013, sampai akhirnya pertama kali kompetisi itu ada di 2014 kalau gue nggak salah. Di tahun 2014 itu kita mulai berkegiatan dan membuat sebuah kompetisi. Tujuan diadakannya kompetisi Hammer ini sebenarnya simple. Gue pengen menciptakan kompetisi yang fair. Kita dulu berpikir biar drummer-drumer muda, maksudnya anak-anak yang belajar drum, lebih mempunyai mental lagi, bukan latihan cuma aja di studio kan. Akhirnya kita bikin kompetisi itu, itu melatih mental juga, istilahnya nunjuin juga bakat mereka. Terima kasih telah menonton! Lucunya, Hammer Drum Competition ini diikuti hampir mungkin seluruh Indonesia kali ya. Bisa dibilang juga Hammer Drum kompetisi itu udah skala nasional. Kemarin itu diikuti dari Batam, Palembang, terus Kalimantan itu ada Balikpapan, Samarinda, di Jawa itu hampir semua kota di Jawa ikut, termasuk dari Bali, Denpasar. Mulai tur itu berarti tahun kelima, tahun 2018. Oke, ini sudah jam setengah sembilan, jadwanya kita untuk covenue di Diana Musik, Yogyakarta, untuk kondisi keempat. Dan kita akan mulai sekitar jam sepuluh. Jadi, tunggu aja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 dua kota lagi kota dua kota yaitu Bandung dan Denpasar 2019 itu ada tujuh kota berarti Solo Jogja Bandung Semarang Surabaya Denpasar Jakarta di final juga akan setan seperti ini kemudian kita kita pakai simbol manual klasik custom sand dengan 14 inch high head 16 crash 18 crash 20 right dan 16 inch China kemudian kita pakai splash 12 inch manual MB20 jadi seperti itu sebelum performnya minus one nya bisa dicoba dulu kita ada yang namanya cek monitor sama cek lagu jadi ada sekian detik untuk cek misalnya air monitor udah kedengeran belum atau monitornya udah kedengeran belum kurang kenceng atau kekencangan gitu boleh oke nanti sekian detik untuk coba seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Harus menonton Terima kasih telah 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 menonton